Tapi karena saya tidak tahan, saya harus sampaikan, saya harus sampaikan betapa besarnya ancaman bangsa ini. Singkatnya saya bercerita, kalau saudara-saudara sekalian, mahasiswa-mahasiswa ada satu, dua, dan tiga, dokter, jadi presiden di suatu negara, dan mendapat informasi dari ahli-ahli bahwa 25 tahun yang akan datang, kita akan fisis. Pangan, krisis air, krisis ekonomi, yang dimana kita tidak bisa mengatasinya. Tapi hanya satu saja caranya, kalau kita bisa bekerjasama atau menguasai Indonesia. Apa yang kamu lakukan terhadap Indonesia? Saya ingat betul waktu itu, seorang mahasiswi mengatakan, saya akan membeli undang-undang. Untuk apa? Sehingga mengikuti kehendak negara saya. Bagaimana undang-undang mau dibeli? Jawaban mahasiswanya nyelekit. Alah, pangkosrat pura-pura enggak tahu. Kan di DPR itu kan komisinya kan paling-paling satu komisi enggak lebih 70 orang. Kalau saya kasih 1 miliar semuanya 70 miliar, untuk masukkan satu pasal saja. Diselipkan yang tidak sadar. Untuk kepentingan negara saya. Pasti bisa. Oh. Yang kedua, saya akan membuat pemimpin-pemimpin boneka. Yang bisa saya kendalikan. Caranya gimana? Ya kita ijon. Dia mau jadi anggota DPR, kita biayai. Mau jadi bupati, kita biayai. Tapi nurut dengan saya. Kemudian, dia adu Pak, kita ini sama Polri. Biar ribut aja terus. Karena itu tulang punggung. Keamanan dan pertahanan. Kalau perlu kita kendirikan dan kita kuasai. Kalau perlu kita kendirikan dan kita kuasai. Mahasiswa ini, kurang ajar nih mahasiswa ini. Selanjutnya, Indonesia akan saya jadikan pasar. Produk-produk negara saya. Bagaimana caranya? Pak, saya akan bilang sama Bapak. Bapak, minimal ada dua bukan produk Indonesia yang ada di badan Bapak. Dia sama kayak seperti itu. Entah baretnya lah, entah wingnya lah, entah jamnya lah, entah sepatunya, entah telah dalamnya. Kalau nggak percaya Bapak buka baju ya. Nggak maulah saya suruh telanjang. Gitu. Saya jadikan pasar. Kemudian, aturan-aturan yang saya sampaikan tadi adalah untuk menguras sebuah sumber daya alam Bapak saya ambil. Negara Bapak saya ambil sebuah sumber daya alamnya. Dengan se-efisien, se-murah mungkin. Karena ada aturan-aturan. Kemudian generasi mudanya. Saya buat hiburan, minuman keras, narkoba. Sehingga generasi yang akan datang itu generasi OOR. Karena gerek-gerek aja terus. Dan lain sebagainya. Bapak ibu sekalian, Tahun 2014, Dan tahun 2015, Mulai 16, Mulai 17, 2018, Semuanya disampaikan dari 13 item terjadi sekarang ini. Terjadi. Bahwa situasi yang terjadi sekarang ini adalah the same. Dari luar yang memanfaatkan orang-orang yang ada di sini, Di negara ini, Bahkan sekarang yang sedang mimpin, Bisa terjadi. Karena itu yang dilakukan. Dari luar yang terjadi sekarang ini adalah sebuah 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 yang Terima kasih.